Teman-teman, hari ini saya akan share cara membuat grafik pertumbuhan penduduk di Excel. Untuk menampilkan pertumbuhan penduduk dalam bentuk grafik, biasanya dalam dua tipe. Tipe pertama adalah garis seperti ini. Garis naik ke atas, terus ada angkanya 261 juta jiwas, 264, dan seterusnya. Tipe yang kedua adalah jumlah penduduknya ditampilkan dalam bentuk batang, seperti ini. Ini ada angka jumlah penduduknya juga. Lalu ada pertumbuhan penduduk, maksudnya begini. Tahun 2018 penduduknya naik 1,1% dari tahun sebelumnya. Tahun 2019 naik 1,0% dari tahun sebelumnya. Jadi lebih informatif. Kita akan mencoba dua-duanya. Ayo! Siapkan Excel kamu. Pertama, untuk membuat grafik yang hanya garis ke atas tadi, cukup gampang. Caranya, blok data kamu, data tahun, dan data penduduk di blok saja. Lalu klik Insert. Pilih, kalau saya, ini saja, Recommended Chart. Klik. Nah, langsung keluar nih. Ini adalah jumlah penduduk, dan yang bawah adalah tahun. Enak banget kan? Recommended Chart. Nah, sudah muncul seperti ini. Kita klik OK. Langsung muncul grafik seperti yang saya ceritakan tadi. Judulnya bisa kita ubah. Misalnya saya klik dua kali ya. Terus Ctrl A untuk memilih semua judul. Saya hapus. Saya ganti. Jadi, jumlah penduduk Indonesia dalam jutaan jiwa. Nah, enak kan? Saya klik di luar. Nah, saya kembali ke sini. Mau saya tebalin, saya cukup tekan CTRLP. Ini, jadi lebih tebal. Nah, kalau teman-teman enggak suka ada koma nolnya ini, klik di luar dulu. Lalu klik, pilih Format. Pilih Format Selection. Nah, muncul seperti ini. Pastikan yang terpilih adalah ini. Garis-garis ini, Axis Option. Lalu klik Number. Nah, saya arahkan ke bawah. Caranya bisa klik panah ini ke bawah. Nah, Desimal Places-nya ini saya hapus. Saya ganti nol. Saya klik di luar. Nih, sudah hilang. Sudah rapi. Misal, warnanya mau diganti. Biru enggak suka. Klik aja. Pilih Format. Pilih Shape Outline. Pilih warna yang disukai. Misal, ungu. Berubah jadi ungu. Kurang tebal, mas. Bisa. Shape Outline lagi. Pilih Week. Saya tebalin ya. Saya ganti 4,5 poin. Klik. Jadi, lebih tebal. Mau dikasih angka. Biar kelihatan jumlahnya berapa. Oke. Chart Design. Ini masih terpilih ya. Masih terpilih semua ya. Kalau enggak terpilih semua, klik di luar dulu. Lalu klik garisnya ini. Pilih Chart Design. Pilih Art Chart Elements. Dan pilih Data Label. Saya pilih Pop. Nah, klik. Sudah jadi. Ini untuk yang bentuknya garis. Sekarang, misal kita diminta tuh. Bentuknya harus batang. Dan kelihatan tumbuh berapa persen. Nah, siap. Kita coba ya. Ini yang kedua. Saya hapus ya, biar enggak mengganggu. Pertumbuhan, teman-teman sudah bisa ya. Mencari pertumbuhan. Rumusnya adalah sama dengan kurung buka tahun yang terakhir dikurangi tahun yang sebelumnya. Nah, kurung tutup dibagi tahun sebelumnya. Enter. Ya kan? 1,1 persen. Klik dua kali. Klik-klik. Sudah jadi. Misal, teman-teman belum jadi persen seperti ini. Gampang. Klik home. Pilih persen di sini. Ya. Nih. Mau komanya biar kelihatan beda. Tambahin koma desimal. Nih. Diklik di sini. Tuh. Kelihatan beda kan. Saya satu desimal aja. Nah. Untuk membuat grafik yang kombinasi seperti itu tadi. Ada beberapa cara. Tapi saya tetap merekomendasikan cara yang tadi ya. Caranya adalah. Kita blok. Blok. Pilih. Insert. Pilih recommended chart. Klik. Nih. Sudah muncul. Enak banget. Ya tak? Batang sama garis. Sudah ada ini. Tuh. Nggak perlu dihari-hari lagi. Muncul semua nggak di situ? Nah. Terus klik OK aja. Oke. Tuh. Enak banget. Sudah muncul. Sekarang ini kita ubah nih. Ini kan masih 0 koma. Kita klik di sini. Nah. Keluar ini ya. Yang nggak keluar ini tadi. Format. Format selection ya. Yang nggak keluar. Nah. Kalau udah keluar seperti ini. Pilih di sini teman-teman. Access option. Pilih number. Oke. Nah. Kategori ini kita ganti. Klik percentage. Itu otomatis jadi per. Desimal place-nya kebanyakan nih. Dua desimal. Satu aja. Satu. Nah. Satu ya. Klik di luar. Sudah. Jadi. Satu. Yang ini juga nih jelek. Ada desimalnya. Klik di sini. Pilih ini. Nah. Terus kebawah. Pilih number. Kebawah lagi. Desimal place-nya nol aja ya. Nol. Klik di sini. Nah. Sudah rapi. Kita kasih judul ya. Data jumlah penduduk Indonesia. Nah. Oke. Nah. Biar bagus. Kita kasih angka. Klik di sini. Chart design. Add chart element. Data label. Bisa ini. Milih. Terserah. Mau taruh di tengah. Inside end. Akhir. Di luar. Di atasnya. Bisa ya. Bisa semua ya. Ini saya taruh di mana. Di luar. Oke. Saya taruh di luar ya. Saya klik. Nah. Sudah. Di luar ya. 261. 264. 266. 270. Ini. Bisa juga dikotakin teman-teman ini. Dikotak. Misal saya klik di sini. Terpilih semua ya. Saya pilih format. Ini. Klik di sini. Nah. Ini bisa dikotakin sesuai keinginan. Saya pilih ini deh. Biru. Nih. Nah. Bagus ya. Nah. Sekarang yang ini mau dilihatin persennya sama. Klik di sini. Terpilih semua. Terus. Chart design. Art chart element. Data label. Mau dipilih center di tengah sini. Bisa. Sudah. Sudah terpilih ya. Misal mau dikasih kotak juga bisa. Format. Kotak ini. Nih. Sudah kelihatan. Dengan bentuk grafik seperti ini. Data pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia lebih jelas dibaca. Tahun 2017 penduduknya 261 juta. Tahun 2018 264,2 juta. Atau naik 1,1 persen dari tahun sebelumnya. Jadi ditampilkan lebih informatik. Ya. Sekian dari saya. Saya sudah bikin tutorial tentang cara membuat grafik di Excel yang insya Allah lengkap. Saya akan cek di link deskripsi ya. Biar kerjaan kamu makin mudah. Subscribe dan follow at Office Chatter.